Halo kabar sehat dong Oh sehat kembali lagi sibuk apa nih saya tadi lagi meeting soal yayasan wuuh seru banget oke 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 kabar ini kan kita lagi di hibip korea nih ya dan kita bakal bagi bagian hadiah juga tapi sebelumnya aku mau nanya-nanya banyak banget pertanyaan boleh ya nggak boleh Aduh boleh boleh dong boleh 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 kemarin kan aku kepoin Instagram nya kabaim ya kemarin aku ngeliat kabaim menempuh perjalanan jauh banget karena ketemu sama Anissa yaitu versinya kabaim boleh diceritain nggak sih kayak perjalanan kabaim gimana kerusak kambangan terus awalnya gimana kok bisa sampai ketemu sama Anissa di rumahnya sebenarnya semuanya itu dari YouTube ya dari YouTube yang saya lihat dari YouTube itu saya lihat kalau kita ya saya senangnya saya itu orang yang agak sensitif ya soal gitu-gitu jadi terkadang ngerasain apa yang dirasain sama dia ketika mau ketemu udah bela-belain ke mana ke hotel di usir rumah satpam karena mau ketemu sama saya dan karena kebetulan memang YouTube itu nyampe nah rasa itu tuh yang kadang-kadang keras sama saya akhirnya saya bilang sama orang saya yuk kesana yuk agetnya pasti bilang 8 jam aduh ini waktunya gimana ya saya bilang ya aduh tapi akhirnya kita nyisahin satu hari untuk ketemu sama dia yang senangnya bisa ketemu itu sih sebenarnya I see soalnya kemanyakan sempet lihat di Instagramnya kabaim tuh foto kabaim yang jadul banget tuh masih disimpan ya sama Anissa ya berarti ya dan disana ternyata dia itu di pulau sendiri yang dia itu rumah satu-satunya juga ya di situ jadi kasihan banget sih kasihan banget sih terus-terus ini aku penasaran juga nih kabaim kan selain Anissa kan cukup berarti adalah pertemuan dengan fans yang cukup berkesan gitu ya buat kabaim ada lagi nggak sih momen sama fans buat kabaim yang bener-bener nggak bisa dirupain gitu selain momen yang kemarin kenusakan banget 8 jam itu banyak ya banyak banget sebenarnya tuh banyak banget ada Iza ada juga dan yang paling sebenarnya kalau berkesan itu banyak tapi yang paling nggak berkesan ya banyak juga karena karena kita sering banget bantuin orang yang memang keadaannya lagi kritis lagi ini yang akhirnya kita berapa hari setelah itu atau nggak sebulan dua bulan kita denger kabarnya meninggal itu itu ya nggak enak sebenarnya tapi kalau misalkan yang menyenangkan menyenangkan pasti banyak tapi ya nggak enak sih maksudnya kita bergerak di sosial itu pasti ada enak nggak enak ya tergantung dengan rasanya kita sendiri kalau saya memang senang lihat orang senang tapi kalau misalkan terakhirnya seperti itu kan kita yang sedih sendiri I see berarti ya memang ada ya enak nggak enaknya juga ya kalau ini ya cerita-ceritanya ada sedih ada yang berkesannya mengharukan ada yang happy tapi ya semuanya pastinya berkesan di hati kabaim juga ya pastinya Oke ini selanjutnya aku mau nanya soal projectnya kabaim nih katanya kan kabaim ini mau bikin film bareng karezer hadian nih buat diceritain nggak sih buat dibocorin nggak sih ke sub-sub semua yang nonton ini film apa terus gimana nih yang yang bisa kita expect dari film ini ya saya itu sebenarnya udah setahun setahun inilah cari skenario ya susah banget kita mau buat film aja untuk mencari skenario itu udah susah karena saya juga orangnya agak milih banget dan ketika dapat itu ceritanya bagus tapi ada sisi-sisi yang harus saya perhatikan ya dan yang bisa main ini sebenarnya ada nih saya bilang satu orang yaitu Reza saya bilang ya dan ceweknya Laura nih akhirnya saya bilang sama mereka berdua saya bilang visi saya juga di film seperti apa kenapa saya buat dan semuanya lah dan akhirnya juga sebenarnya sama ya metodnya itu ketika kita saya di YouTube saya di Instagram atau apapun itu ini ya kita gimana caranya mengerti penonton itu mau nonton apa ya kayak seperti kamu lah sebagai host itu pengerti yang penonton saya itu maunya pembicaraannya seperti apa jadi sama aja nah sekarang saya lebih ke film gimana ya ini suatu bidang yang baru buat saya tapi penasaran saya bisa nggak menembak apa sih yang orang menonton dan terutama Indonesia ya apa sih penonton Indonesia yang mau nonton nah ketika kita udah klik dapetnya pasti ke depannya juga enak nah ini kayak saya mau mencoba bidang yang baru lah i see terus ini boleh dikasih bocoran nggak misalnya kayak sedikit mungkin tentang filmnya tuh kayak gimana terus mungkin release date atau apapun itu yang bisa kabaim ceritain lagi boleh nggak diceritain ke save-save semuanya nih pasti pada penasaran banget karena kan ini project yang sangat menyenangkan gitu pemain-pemain yang seru terus kabaim juga ini project yang seru juga gitu boleh dikasih bocoran lagi nggak kabaim pokoknya yang penting ini lagi ongoing ya lagi-lagi dibikin ya filmnya ya jadi silahkan nantikan nih save-save semuanya yang nonton nih nanti akan ada film yang bakalan seru banget dibintangi oleh Kak Reza Hadiya dan juga Kak Laura Pastinya ya aduh seru banget nih aku jadi ikut penasaran nah ini 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 masih berhubungan dengan film juga nih karena kemarin kan di YouTube kabaim bikin kayak animasi gitu dan Kiano juga ngisi dubbingnya sendiri juga ini bakal tayang dimana nih kabaim itu saya bikin itu karena Kiano itu masih kecil tuh nontonnya kokomelon terus kokomelon jadi saya apa saya nggak tahu isinya apa saya nggak tahu apa nyanyinya apa cuma dia diem aja ketika lihat gambar dan saya mikirnya kenapa saya harus ngeklingge kenapa saya nggak bikin sendiri ya saya bilang toh lagu Indonesia disini juga udah mulai hilang nih yang dulu-dulu ya lihat kebunku, bintang kecil, apapun itu jadi mereka lebih tahunya lagu barat semua kayak Wheel on the bus atau nggak segala gitu dan saya agak-agak kayaknya kita harus mulai deh tapi dengan 3D yang sekelas kokomelon jadi saya mulai apa mencari tahu lah siapa sih animasi terbaik disini satu dua tiganya siapa itu dua tahun yang lalu makanya proyek sebenarnya udah lama banget udah dua tahun yang lalu jadi saya ada satu perusahaan namanya Lumin akhirnya saya ke mereka dan saya juga ikut akhirnya ke saham mereka karena saya mau bikin satu visi yang sangat besar akhirnya saya ikut ya di sahamnya mereka yuk kita buat untuk nursery rams pertama di Indonesia yang seperti kokomelon ntar akhirnya tayangin kan puasa wah pas banget nih ini kan puasa berarti anak-anak mungkin lagi pada belajar puasa yang dddd gitu ya ntar pada nonton itu aja kali ya semuanya nonton film animasi yang akan sayang di bunpuasa nanti mantep-mantep-mantep ya kita bikin pasti pasti ya nih semuanya nonton di sini ntar tungguin aja jangan lupa ntar pas bulan Ramadan akan ada film animasi yang kabaim buat nanti langsung di dubbing sama Kiano juga ih lucu banget seru banget by the way by the way kabaim ini kan tadi aku udah kasih teaser-teaser dikit gitu ya bahwa hari ini kita bakal ngomongkan pemenang-pemenang yang kemarin sudah ikutan programnya kabaim dan yang pertama nih kita akan bagi-bagi voucher belanja dulu nih kabaim oke sekarang ada voucher belanja dulu ya sebesar 2 juta rupiah yang pemenangnya adalah namanya Desi Haholau Naria itu pemenang pertama yang kedua itu adalah namanya Destinabela yang ketiga adalah at Aana Montana Suba namanya dan yang keempat at nah susah namanya ya Nada Nuzulahada Fatima itu dia itu yang menang ya selamat ini sudah dibacakan 2 juta rupiah yang pertama voucher belanja 2 juta rupiah ada yang paling nonton ga nih? tadi ada Desi, Destina, Suba, Nuzul juga komen-komen boleh loh kalo seandainya kamu nonton di live ini oh gue belum begini ini tadi hai maaf ya saya nggak liat loh dari tadi banyak banget kak dari tadi kok maaf loh saya nggak ini loh seru banget ini selamat ya untuk yang menang hadiah pertamanya nih ada voucher belanja tapi tenang kita masih punya 2 hadiah lagi tonton terus aja live ini jangan sampai nggak nonton sampai akhir karena kita bakal umumin semua pemenangnya di sore hari ini di live kali ini juga tapi sebelum kita bagi-bagi hadiah lagi aku mau nanya-nanya lagi nih kak Baim aku mau mengetes ingatan kak Baim dengan ini kayak semacam games gitu ya nama gamesnya adalah masih inget nggak? jadi aku akan tanya beberapa pertanyaan nanti kak Baim jawab ya untuk pertanyaan yang pertama aku mau tanya kak Baim masih inget nggak honor pertama kali main sinetron honor 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 pertama kali itu adalah 750 ribu itu kapan tuh kak Baim? tahun 2001 kamu udah lahir belum? udah dong aku udah lahir dong kan aku anak 90-an udah lahir cuma aku masih SD kayaknya kak Baim udah main sinetron aku masih SD wah betul 2000 2001 gitu 21 tahun yang lalu tapi masih inget ya wah hebat-hebat hebat-hebat oke ini pertanyaan berikutnya nih ya kita tes lagi boleh masih inget apa nggak sinetron kak Baim yang episodenya paling banyak? unduh apa ya eee eee saya lupa eh saking banyak ya saya itu apa ya eee apa ya eee kira-kira nih kira-kira ya eee kira-kira itu mungkin pas Mina Aisyah nggak dia atau nggak eee hmm Solehah nggak tahu berapa lupa saya lupa saya itu nggak pernah ini yang penting saya actingnya bagus aja oh itu udah pasti ya udah pasti ini ini yang bagus aja nggak mikirin honor bener-bener 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 keren ya ini episodenya paling banyak berarti kalo sinetron dulu kayaknya bisa sampai ribuan ya kak Baim ya iya nggak sih? eee iya jadi antara kayaknya di dua ratusan ke atas namanya dua ratusan ke atas ya wah luar biasa luar biasa oke ini selanjutnya pertanyaannya masih inget atau enggak momen waktu pertama kali ketemu sama Kak Paula? kak pertama kali itu saya di di ini stasiun TV atau nggak di jadi dua tempat ada di stasiun TV tempat syuting studio dia lagi syuting yang satu lagi itu tempat manajemen dia wow tahun berapa tuh kak? 2018 wah 2018 ini berarti masih baru-baru ya berarti masih lumayan fresh lah ya diingatan lah ya kali pertama ketemu sama Kapal oke yang selanjutnya masih inget apa enggak momen punya anak pertama? momen punya anak pertama itu 27 Desember 2019 20 ke 19 ya kok gue lupa 19 19 terus-terus waktu itu gimana tuh perasaannya waktu pertama kali punya anak gitu apa sih yang diperasaankan waktu itu tiba-tiba ada Keanu gitu itu perasaannya nggak bisa di ini sih makanya kalau misalkan orang-orang belum nikah tuh atau belum punya anak itu rasa yang kadang-kadang kita nggak percaya ya anak apalagi pas lagi ngelahirin paulannya kita ngelihatnya aja kayak yang paling penting sebenernya sehat sih sehat ya karena saya juga di luaran itu ketemu sama banyak orang yang terkadang aduh masih kecil juga udah banyak lah kondisi yang saya bilang aduh ternyata sehat aja udah seneng banget ya kita seneng nggak usah mikir apa yang dapat berapa karena emang berat banget sih kalau masalah kesehatan ini jadi saya dengan lihat bayi sehat terus abis itu dari Paula dan saya itu rasa yang kadang-kadang kita kita sendiri bingung ya sampai sekarang tuh masih sama kesenangannya jadi saya tuh kalau misalnya pulang itu saya selalu bilang saya belum jadi laki-laki kalau misalkan laki-laki itu juga bukan hanya kerja di luar ya tapi ketika di keluarga saya harus bisa menjadi laki-laki ayah buat anak-anak saya jadi jam 7 atau jam 8 pokoknya saya harus pulang sebelum dia itu tidur jadi itu saya belum merasa kerja keras apa tapi saya pengen pulang sebelum anak saya itu tidur jadi saya balik jamnya saya tidur jam 8-9 saya baliknya jam 4 untuk mulai kerja jadi gitu ayo sih jadi biar mau usah sibuk apapun tetap pengen main dulu gitu ya sama anak ya mau pagi-pagi mau usah pulang itu lah ini mungkin perasaan-perasaan waktunya itu nggak pulang lagi sayang ayo sih bener-bener karena anak kan tiba-tiba udah gede aja gitu ya sekarang aja kan kayaknya tiba-tiba udah punya ade lagi Kenzo gitu ya jadi gedenya cepet gitu ya kalau anak-anak kecil gitu aduh seru banget ya pastinya jadi perasaan seorang ayah nggak mau kehilangan setiap detik setiap momen pertumbuhan anak-anaknya pastinya ya dan mau anak pertama, mau anak kedua happy-nya ternyata sama sayap-sayap semuanya yang penting adalah sehat dulu itu udah happy banget ya luar biasa luar biasa seru-seru-seru oke ini ngomongin happy gimana kalau kita bagi-bagi happy kebahagiaan lagi karena kita langsung bagiin aja hadiah tv samsung smart tv 50 inch silahkan kak Baim sudah ada dua orang pemenangnya oke ini adalah samsung smart tv 50 inch nih masih ada dua pemenang ya saya akan bacain nomor pertama itu at indransyah indransyah setiandu indransyah namanya itu yang pertama iiii yang kedua ada at underscore teodor underscore 10 jadi teodor jayali itu namanya selamat ini buat nonton buat quality time sama keluarga tuh ini sangat-sangat menunjang nih ya tv 50 inch ini mengajak teman-teman satu RT juga boleh banget nih selamat ya untuk septiandu dan juga teodorus bolehlah komen-komen nih yang pemenangnya yang dari tadi selamat udah dapetin tadi udah ada konsep lanja hah kok ini gak jalan saya beneran karena kebanyakan kak Baim ini juga di aku pertanyaan banyak banget seru-seru seru-seru seru ini di aku banyak banget yang katanya terima kasih kak Baim semoga sehat selalu dan semoga sekeluarga dalam lindungan Allah katanya iya semuanya maaf ya kan disini saya gak jalan tuh gak apa-apa ini aku yang bacain aja nih ya banyaknya mendoakan dan terima kasih katanya untuk hadiah-hadiahnya wah semoga bermanfaat ya hadiah-hadiahnya untuk semua pemenang-pemenang dan sayur-sayur sebuahnya amin semoga berkah amin amin oke ini aku mau nanya lagi nih ya kak Baim ya boleh ya boleh sebenarnya aku pengen kepo ini kan kak Baim bentar lagi kan kita mau bulan puasa gitu ya selain tadi soal rilis animasi kak Baim sendiri ada gak sih persiapan khusus gitu untuk kak Baim sendiri atau dikeluarga gitu untuk bulan Ramadhan sebenarnya membedakan ibadah sama kerja itu kalau misalkan kita udah terlalu sibuk agak susah ya sebenarnya kalau misalkan Ramadhan itu harus ibadah terus kita gak mikirin kerja tapi ya karena kita udah rutinitas sebisa kita ya untuk mengimbangin kalau saya lebih ke arah kesiapan saya untuk buat ruangnya sih ya jadi Romadhan ya disiapkan waktunya habis itu sekerjaan juga kita prepare agak banyak sih untuk Ramadhan ini ya tapi sudah dipersiapkan dari sekarang supaya nanti gak terlalu penuh jadi strategi-strategi dalam ngimbangin ibadah dan juga kerja ya kak Baim ya berarti yang sudah disiapin sebenarnya harusnya sih padahal aja tapi karena rutinitas kita sudah seperti itu ya gak jangan pernah disalahkan I see betul-betul terus ini aku mau nanya lagi ini berhubungan juga dengan anak-anak nih ya Kiano dan juga Kenzo kalau kak Baim sama kak Paula sendiri punya cara sendiri gak sih kayak untuk mencari anak gitu ada gak sih kayak trik-triknya mungkin yang bisa dibagiin pastinya sih dan emang bener ya pendidikan awal itu sebenarnya di keluarga jadi saya kan sering banget juga ngeliat di tiktok ya ketika anak-anak itu ada juga yang kurang ajar untuk membalas orang tuanya ya kayak perkataannya kayak apa kadang-kadang kasar orang-orang sekecil yang di tiktok tuh seperti lucu yang buat saya tuh gak lucu karena sebenarnya lucunya karena dia ngomong begitu akhirnya ini tapi kalau saya malah ngeliatnya kasihan ya kok anak sekecil gini udah ngomongin begitu ya nah itu dia jadi lebih ke arah pendidikan anak dari awal karena dia akan ngeliat orang tuanya untuk orang yang pertama apa yang sendiri saya ngomong apapun itu diikutin sama Kiano apapun yang saya lihat mau saya lagi sholat mau saya lagi berbagi juga mau saya lagi jahil semua itu di copy dan akhirnya dia ngelakuin tanpa sepengetahuan saya jadi kalau saya bilang emang oh iya ya berarti yang saya lihat di tiktok juga ya dia ngeliat orang tuanya seperti itu berarti ya saya bilang dan akhirnya dia disitu makanya kalau saya tuh dalam bertukur kata gak pernah ngomong jangan gak pernah ngomong gak boleh tapi dialihkan karena yang positif terus supaya dikembanginnya sama dia juga positif I see terus ini kalau dari waktu punya Kiano ke Kenzo ada perubahan gak sih kayak misalnya waktu Kiano oh aku belajar nih sekarang kalau ke Kenzo gini gitu atau sama dari dulu diterapkannya memang seperti itu sama kabar Imna dari Kiano dan sampai ke Kenzo sekarang kalau secara sifat mereka berdua sih beda beda banget tapi kalau saya mendidiknya harus melihat dulu dia itu seperti apa anaknya sih kalau saya bilangnya gak bisa dari sekarang bilangnya sama atau gak gimana tergantung saya lihat orang-orang itu sama seperti kita punya teman atau gak mungkin karyawan ya cara untuk kita menghandlenya tiap-tiap orang pasti beda-beda tergantung kita I see I see bener-bener gimana sifat anaknya disesuaikan aja gitu ya jadinya meskipun kakak adek gitu ya tapi tetep aja ada disesuaikan dan juga pembedanya juga dalam apa namanya mendidik anak itu juga sendiri ya terus ini aku jadi penasaran juga nih tadi kan Kak Baim udah bikinin animasi gitu ya buat Kiano kalau Kenzo nih ada gak nih pengen bikinin apa gitu buat Kenzo dari Kak Baim dan Kamala ya saya tuh baru beli bukan beli sih saya baru ya pokoknya ada cita-cita lah pengen kapal kapal kini sih ya jadi yang kita jalan-jalan yang namanya itu sebenernya ada nama Kenzo namanya iya berarti ini udah lagi lagi diurusin kapal ya lagi ini silti karah lagi karena itu kapal lama yang sebenernya itu secara kebetulan aja sih orangnya bilang sama saya iya mau gak kalau ini daripada diiniin oh ayo saya lihatin deh nah sekarang lagi tahap liatnya di dunia jadikan kita juga gak serta-merta kita wih udah beli ini ini tapi kalau sesuatu hal ada yang bisa diperbaikin dikembangin dan akhirnya menjadi insya Allah ya menjadi income yang ini kenapa nggak seru banget ih ini Kenzo kalau udah gedean dikit wah Kenzo kamu punya kapal sendiri insya Allah amin banget gemes-gemes kita tadi semuanya juga mungkin yang udah dengerin dari awal kaba ini proyeknya seru-seru banget ya bener-bener diverse gitu dari film animasi terus juga kapal finisi ini gitu ya jadi kita semua yang nonton disini pastinya nungguin juga semoga lancar-lancar semua proyeknya biar kita bisa ikut happy ya liatnya ya ampun gemes-gemes gemes-gemes oke ini kita menuju ke pengumuman pemenang utama kali ya kabaim ya betul itu handphone samsung iya handphone samsung note 20 nih kita punya dua orang pemenang silahkan kabaim dibaca kan oke ini adalah handphone samsung note 20 ya pemenangnya ada dua orang juga yang saya akan bacakan oke yang pertama itu adalah at at ci underscore mangu underscore sawu 16 atau gak marians marians natalie mi namanya itu dia yeay selamat dia dapat handphone handphone samsung note 20 yang kedua itu adalah at step heart kalau namanya grace teja selamat dapat handphone juga selamat boleh komen-komen gak nih ci underscore mangu seseorang banget nih nama instagramnya marians natalie sama grace teja boleh komen-komen lo disini silahkan tadi dari tadi aku banyak yang lihat juga banyak yang nungguin hadiah-hadiahnya selamat nih kalau ada yang nonton disini para pemenangnya silahkan komen dan semoga hadiah-hadiahnya berguna berkah buat semuanya dan menjadi manfaat juga ya buat kalian semuanya ih selamat-selamat semuanya eh by the way kabaim ini kabaim pilih sendiri ya pemenang-pemenangnya dari awal sampai akhir tadi pilih sendiri sendiri pilih sendiri lah pilih sendiri dong saya sama temen-temen juga siapa nih yang terbaik nih atau gak siapa yang kita pilih ada yang random juga bener ya bener gak sih iya tuh kak bener betul jadi pastinya keputusannya juga udah gak bisa diganggu-gugat lagi ya udah mutlak ya kabaim ya udah mutlak tadi sudah juga dibacain semuanya dari yang Samsung eh ada handphone ada uang 2 juta sama ada TV 50 inch jadi semuanya sudah fix gue bener yeee dan buat semua sahib-sahib yang sudah nonton sudah ikutan programnya jangan berkecil hati karena masih banyak program-program lainnya juga yang menarik di keep 500 pasinya dan dari at plasma.id jadi jangan berkecil hati mungkin bisa dicobain lagi di program-program lainnya dan pastinya jangan menyerah gitu aja ya karena ini kan yang beruntung dan yang paling terbaik jadi siapa tahu kalian bisa beruntung dan mendapatkan hadiah-hadiah yang lebih seru di program-program lainnya nah ini ini kan kita udah mau setengah jam nih ya ngobrol-ngobrol mungkin aku mau mempersilahkan ke kabaim nih buat para penantan-penantan semuanya disini para sahib-sahib semuanya ada yang mau disampaikan gak nih? oke jadi gini ya jadi semua pemenangnya ini bener saya pilih sendiri dan semua keputusan itu pembeliannya juga mutlak dan tidak dapat tidak lubat jadi yang tadi saya sebutin semuanya menang tapi tenang aja kalau kalian belum menang di program ini karena masih banyak nih program-program menarik lainnya di keep 500 yeay dan di plasma.id itu dia oh iya saya juga mau mengucapkan terima kasih ya untuk sel-wom sel sama hip 500 dan juga plasma.id yang sudah buatin saya program yang seru banget dan gak lupa juga terima kasih untuk kalian semua yang sudah ikutin program nge-hip bareng buying wom dan buat kamu juga terima kasih terima kasih juga kabaim terima kasih sudah mau di kepoin selama setengah jam udah mau diajak ngobrol-ngobrol udah mau bagi-bagi hadiah untuk save-save semuanya dan juga yang nonton live-nya sekarang semoga proyek-proyeknya semuanya dilancarkan semoga sehat-sehat selalu juga satu keluarga salam sama Kak Paula sama Kenzo dan juga sama Kiana ya kabaim ya terima kasih banyak pak sehat-sehat selalu bye 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 Terima kasih.